Ada beberapa hal yang berbeda dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Mulai dari Presiden Jokowi Dodo dan wakilnya Yusuf Kala masuk Istana Merdeka dengan menggunakan mobil RI1. Hingga Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menyapa warga sebelum upacara penurunan bendera. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia telah menjadi sebuah perayaan besar bagi bangsa dan setiap tahunnya selalu diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta. Namun ada beberapa hal yang berbeda di perayaan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia kali ini. Di awal upacara kenaikan bendera Sang Merah Putih, Presiden Jokowi Dodo beserta istri dan wakil Presiden Yusuf Kala beserta istri masuk Istana Merdeka dengan menggunakan mobil RI1. Barulah keempatnya naik ke mimbar kehormatan. Hal ini memberikan nuansa berbeda pada perayaan kemerdekaan tahun ini karena biasanya Presiden dan wakilnya datang dari dalam gedung Istana Merdeka. Di akhir upacara kenaikan bendera, Presiden turun dari mimbar kehormatan dan menghampiri komandan upacara Kolonel Laut Hario Purnomo. Hal ini tentu mengujudkan bagi Hario. Karena biasanya Inspektur Upacara akan kembali ke dalam gedung usai upacara bendera dibubarkan. Pada upacara penurunan, Presiden kembali melakukan gebrakan. Jokowi menyempatkan diri untuk menyapa warga yang berada di halaman dan di luar Istana Merdeka. Presiden menyapa sembari bersuaf foto bersama warga. Pemandangan ini cukup jarang terjadi di momen-momen kemerdekaan Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews mengaporkan.